Imam tanpa bayangan jilid 50. Dalam permainan ilmu pedang rupanya ia memiliki keyakinan yang lumayan, maka sekali memandang ia sudah dapat menebak rencana serta tujuan dari jago pedang berdarah dingin, oleh sebab itulah buru-buru ia peringatkan Tian Goan serta Lan Eng untuk memperketat serangannya sehingga tidak memberi kesempatan bagi lawannya untuk melancarkan serangan balasan. Lan Eng tertawa seram, ujarnya. Jangan khawatir, aku akan tetap menjaga di sudut sebelah sini. Permainan pedangnya tiba-tiba berubah, dia segera menyumbat sudut bagian tubuhnya, beberapa kali jago pedang berdarah dingin berusaha menembusi pertahanannya namun setiap kali usahanya itu selalu mengalami kegagalan, dari situ dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu silat yang dimiliki Lan Eng sebenarnya sama sekali tidak lemah. Pek In Hui terkesiap kembali pikirnya. Aku harus berusaha keras untuk melenyapkan lebih dahulu salah satu di antara mereka, di antara ketiga orang ini ilmu silat yang dimiliki Tian Goan paling lemah. Benar aku harus musnahkan dirinya lebih dahulu, dengan begitu sisanya baru bisa kuhadapi secara baik. Kembali dialancarkan sebuah serangan gencar ke arah Lan Eng dengan ilmu pedang penghancur seng surianya, tiba-tiba di tengah jalan pedang itu menyeleweng dari arah yang sebenarnya dan menyongsong datangnya tubuh Tian Goan yang kebetulan sedang menerjang ke muka. Serangan itu cepat dan ganas sekali, sama sekali sulit untuk dihindari atau diegosi. A-a-a-ah di tengah udara berkumandang suara jeritan lengking yang menyayatkan hati, diikuti darah segar berhamburan ke atas tanah, membuat ruangan kuil yang sudah menyeramkan itu nampak lebih mengerikan lagi. Batok kepala Tian Goan yang berlumuran darah menggelinding di atas lantai hingga beberapa tombak jauhnya dari tubuh kasarnya, raut wajah yang penuh berdarah itu nampak menyeringai seram, mendatangkan rasa muak bagi siapapun yang melihat. Ia dengan membawa rasa dendam dan benci yang belum sampai dilampiaskan keluar telah pulang ke Alembaka dan melapor kehadapan Raja Ahirat, ia tak dapat merasakan lagi kehangatan tubuh perempuan, tak dapat menyaksikan gemerlapnya intan permata, tak dapat menikmati arak dan sayur, sebentar lagi tubuhnya akan berubah jadi seperangkat tulang belulang tanpa kepala. Perubahan ini terjadi terlalu cepat dan membuat semua orang sama sekali tak menyangka dan gelagapan, Mao Bong serta Lan Eng sama-sama berdiri menjublak, dalam keadaan begini mereka tak tahu apa yang mesti dilakukan oleh mereka. Sedangkan Cui Teh Li merasakan hatinya amat sakit sebab kembali ia telah kehilangan seorang pembantu yang diandalkan, ia tak menyangka kalau Tian Goan bakal menemui ajalnya dengan begitu cepat. Hawa napsu membunuh terlintas di atas wajahnya, dengan air muka berubah hebat bentaknya penuh kegusaran. Pek Inhoi, engka sungguh kejam. Bagian 47. Jago pedang berdarah dingin Pek Inhoi dengan pedang penghancur Seng Surya di tangan berdiri angker di tengah ruangan. Kuil, air mukanya sama sekali tidak menunjukkan perubahan apapun, sambil memandang kepada Mao Bong serta Lan Eng ujarnya ketus. Siapakah di antara kalian yang akan maju lebih dahulu Tian Goan berhasil kau bunuh mati, itu bukan berarti bahwa kemenangan pasti berada di pihakmu, teriak Cui Teh Li dengan gusar. Pek Inhoi, jika aku turun tangan sendiri maka pada malam ini engkau tak akan berhasil dapatkan keuntungan apa-apa. Jago pedang berdarah dingin Pek Inhoi merasakan jantungnya berdebar keras. Ia telah mengetahui sampai di manakah kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki Cui Teh Li, seandainya berdual satu lawan satu kendati dirinya tidak berhasil merebut kemenangan, sedikit banyak ia masih mampu untuk mempertahankan keseimbangan. Tetapi sekarang, kecuali Cui Teh Li seorang masih ada Mao Bong serta Lan Eng dua orang jago lihai, dan ilmu silat yang dimiliki kedua orang itu pun luar biasa sekali. Tapi, gabungan dari tiga orang jago pedang kenamaan bisa dibayangkan betapa luar biasanya keadaan itu, dan tak usah diragukan lagi, dia pasti akan mati konyol di tempat itu. Berpikir akan untung ruginya, ia tarik napas panjang-panjang lalu berkata setelah tertawa dingin. Toa Poocu, malam ini aku telah berteka tak akan tinggalkan tempat ini dalam keadaan hidup, tetapi jika kalian hendak berusaha untuk melenyapkan diriku maka pekerjaan tersebut bukanlah suatu pekerjaan yang terlalu gampang, paling sedikit di antara kalian bertiga ada dua orang di antaranya bakal mati konyol. HMM Cuiteoi mendengus dingin, kau hendak beradu jiwa dengan kami. Sedikit pun tidak salah, berada dalam keadaan seperti ini terpaksa aku harus beradu jiwa, aku percaya dengan kemampuan yang kumiliki paling sedikit dapat menarik dua kali modal yang harus ku keluarkan, Toa Poocu, bagaimana pendapatmu? Maobong jadi teramat keusar sehingga sekujur badannya gemetar keras, ia getarkan pedang di tangannya dan maju dua langkah ke depan, sambil melotot ke arah jago pedang berdarah dingin dengan sinar mata penuh kebencian, serunya. Kami tak akan melepaskan dirimu pergi dari sini dalam keadaan selamat. Sekalipun kau bersiap sedia untuk beradu jiwa belum tentu apa yang kau kehendaki bisa terwujud, pek in hawi. Ketahuilah bahwa komplotan tangan hitam bukanlah manusia-manusia yang gampang diganggu, kau telah menyalahi kami maka Partai Tiam Cong kemungkinan besar akan tersapu rata dengan tanah, itulah harga yang harus kamu bayar karena sifatmu yang sudah mencampuri urusan orang lain. Setelah lewat malam ini jika aku belum mati maka aku pasti akan berkunjung kembali ke benteng Tiam Poo, seru pek in huwi nada menghina, akanku basmi kalian anggota dari komplotan tangan hitam dan meratakan benteng Tiam Poo dengan tanah, waktu itu kalian jangan salahkan kalau aku jago pedang berdarah dingin tak kenal budi. Setelah berhenti sebentar, ditatapnya wajah Cui Tekli dengan pandangan geram, kemudian melanjutkan. Dan kau, aku tak akan mengingat semua hubungan kita untuk membinasakan dirimu, Cui Tekli. Engkau adalah otak dari peristiwa pembunuhan terhadap payahku, engkau adalah musuh besarku yang terutama, Hoa Pektuo, telah menceritakan semuanya kepadaku. Oh 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 oh, engkau telah berjumpa dengan Hoa Pektuo, seru Cui Tekli dengan wajah tertegun. Hmm, bukan saja kami telah berjumpa, tetapi kami telah bicarakan termasuk pula banyak rahasia yang menyelimuti hubungan pribadi kalian berdua, ia telah memberitahukan kesemuanya kepadaku. Pada mulanya aku masih tidak percaya tetapi malam ini setelah ku saksikan dengan metu kepala sendiri semua tingkah lakumu. Dan ternyata cocok dengan apa yang dia katakan, maka aku percaya bahwa ia sama sekali tidak membohongi aku. Ia menghembuskan napas panjang, dengan wajah dingin dan memancarkan rasa dendam lanjutnya. Dia pun telah memberitahukan pula kerjasama antara engkau dengan Hoa Pektuo. Pengalaman yang dimiliki Pek Inhoi pada saat ini boleh dibilang luas sekali, ia telah mengerti bagaimana caranya menggunakan kesempatan yang baik untuk memberikan suatu gertakan batin bagi musuhnya. Asal hubungan antara Cui Tekli dan Hoa Pektuo terjadi keretakan karena kesalahpahaman sehingga tak dapat bersekongkol lagi, itu berarti suatu keuntungan yang amat besar artinya. Oleh sebab itu dipergunakan suatu siasat yang licik untuk menciptakan rasa gusar, benci dan takut dalam hati Cui Tekli, agar secara diam-diam dia memaki Hoa Pektuo sebagai manusia rendah yang tak tahu malu. Sedikit pun tidak salah, setelah mendengar perkataan itu air muka Cui Tekli berubah hebat, ia nampak amat gusar bercampur dendam, dengan sorot mata memancarkan hawa napsa membunuh ia tertawa seram. He eh, he eh, he eh, kurang ajar, ia berani mengkhianati aku, teriaknya, setelah memandang sekejap ke arah Maobong tegurnya kembali. Maobong, kapan kau telah berjumpa dengan Hoa Pektuo kemarin malam, Hoa Pektuo datang mencari aku dan minta. Poocu dalam keadaan bagaimanapun jangan lepaskan Pek Inhoi, ia bilang dirinya mau berangkat ke Benteng Kiampeo untuk merundingkan sendiri suatu masalah besar dengan Poocu. Kenapa ia datang tidak mencari aku seru Cui Tekli tertegun? Maobong berpikir sebentar, lalu menjawab. Ia tahu bahwa pada saat ini terjadi sengketa dari Poocu dengan perkumpulan bunga merah, dia tidak ingin munculkan diri pada saat ini sehingga mengganggu Poocu. Diliriknya sekejap wajah jago pedang berdarah dingin, kemudian melanjutkan lebih jauh. Lagi pula dia tidak ingin bertemu dengan Pek Inhoi dalam keadaan begini. HMMM. Kurang ajar, ia berani main setan di hadapanku, seru Cui Tekli sambil mendengus dingin, ia pasti takut berhadapan tiga orang dengan kami berdua sehingga rahasianya terbongkar, omongnya saja enak benar, bangsat, bangsat. Poocu, seru mau bong sambil menggeleng, tidak pantas kalau engkau bentrok muka dengan Hoa Pektuo dalam keadaan seperti ini. Cui Tekli tertawa dingin, hehehe, hehehe, aku tahu bahwa antara kamu dengan dirinya mempunyai hubungan persahabatan yang ngerat, tetapi engkau harus memandang lebih jelas lagi, Hoa Pektuo berani meninggalkan kita tanpa memikirkan bagaimana akibatnya, Hal ini pastilah dikarenakan hendak mengatur manusia-manusia racunnya yang berada di dalam perkampungan Taibie San Chung untuk memusuhi kita dari komplotan tangan hitam. HMMM. Sedari dulu aku sudah tahu kalau orang itu tidak bisa dipercaya, sedikit pun tidak salah, ternyata secara diam-diam ia telah mengacau tindak tanduk komplotan tangan hitam kita. Pocu lebih baik perimbangkanlah dahulu keputusanmu itu secara masak-masak, ujar Laneng pula dengan alis berkerut, ia memandang sekejap ke arah Pek Inhui kemudian menambahkan. Hati-hati, kalau musuh sedang menjalankan siasat mengadu domba, jangan sampai Pocu termakan oleh siasatnya. Tidak mungkin jawab Cui Tehli sambil menggeleng, seandainya Hoa Pek Tuo tidak memberitahukan segala sesuatunya. Kepada Pek Inhui, dari mana ia bisa tahu akan kesemuanya itu. Lagi pula urusan itu hanya diketahui oleh ku dan Hoa Pek Tuo dua orang melaka. Teringat akan kelicikan Hoa Pek Tuo di mana semua rahasia mereka telah dibeberkan kepada jago pedang berdarah dingin, hawa amarah yang sukar dikendalikan segera membakar hatinya, saking benci dan mendongkolnya hampir saja ia muntah darah. Menggunakan kesempatan itulah Pek Inhui berkata kembali, mengenai rencana besar Pocu untuk melenyapkan pelbagai partai dari dunia persilatan serta merajai kolong langit, Hoa Pek Tuo telah mengutus orang pula untuk mengabarkan rahasia itu kepada pelbagai partai. Saat ini semua aliran sedang mempersiapkan kekuatan intinya untuk bersedia melakukan pertarungan sengit melawan Pocu dan kemudian hari. Dengan andalkan dugaan hatinya yang Jitu ia memberikan kegugupan dan ketidaksenangan bagi Cui Teo Li, Pocu dari benteng Tiampeo ini, itulah suatu siasat yang paling Jitu di dunia Kangou. Selama hidupnya Cui Teo Li seringkali mengadu domba orang, mimpi pun ia tak pernah menyangka kalau pada malam ini bakal jatuh kecundang di tangan jago pedang berdarah dingin, adu dombanya membuat hawa amarah yang berkobar dalam dadanya sukar dikendalikan lagi, rasa bencinya terhadap Hoa Pek Tuo pun semakin menjadi. Dengan hati terkesiap Cui Teo Li segera berkata, Hoa Pek Tuo tidak akur dengan pelbagai partai dan aliran, mana ia berani mengadakan hubungan dengan pelbagai partai. Pocu jangan lupa bahwa metu-metu dari perkampungan Tai Biye San Chung tersebar di mana-mana, ujar Pek In Hoi dengan nada dingin, asal Hoa Pek Tuo menggunakan sedikit akal, maka para jago lihai dari perkampungan Tai Biye San Chung yang menyusup ke dalam tubuh pelbagai partai itu akan menyebarkan kabar berita itu kepada pelbagai aliran. Heeh, 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 saking gusarnya Cui Teh Li dengan badan gemetar keras tertawa dingin tidak berhenti, kurang ajar, ternyata Hoa Pek Tuo berani menghianati aku, aku telah dihianati oleh Hoa Pek Tuo, bagus, bagus sekali. Hoa Pek Tuo. Kalau engkau berani datang ke Benteng Kiam Peo maka akan kubunuh dan kucincang tubuhmu jadi berkeping-keping. Ia depak-depakan kakinya ke atas tanah dengan penuh kemarahan, lalu teriaknya kembali. Maobong, lepaskan merpati dan perintahkan semua saudara kita yang ada di Benteng Kiam Peo untuk menantikan kedatangan Hoa Pek Tuo. Asal ia berani memasuki Benteng Kiam Peo maka tangkap dan jebloskan dia ke dalam penjara menunggu aku sudah pulang akan melakukan perhitungan dengan dirinya. Oocu, aku harap engkau suka bertindak dengan hati-hati kata Maobong gelagapan. Kontan Cui Tehli melototkan matanya bulat-bulat. Aku saja sudah dihianati olehnya, apa yang mesti kupikirkan lagi, teriaknya. Ia tetap wajah Maobong dengan penuh kemarahan, senyuman sinis tersungging di ujung bibirnya, lalu menambahkan. Apakah kau masih belum melupakan kebaikan yang pernah diberikan Hoa Pek Tuo kepadamu? Oocu, apa maksudmu mengatakan demikian seru Maobong dengan badan gemetar keras? Aku orang Shima Oto anak buahmu, mana aku berani membangkang dan melawan atasan sendiri? Hanya saja urusan ini luar biasa sekali, sekali salah bertindak maka akan mengakibatkan pertempuran sengit antara Benteng Kiam Peo dengan perkampungan Taibie San Chung, pada waktu itu bukankah dunia persilatan? HMMM aku yakin pihak perkampungan Taibie San Chung tidak memiliki kemampuan untuk berbuat begitu. Maobong, kalau memang engkau tak sudi bentrok muka dengan Hoa Pek Tuo, aku tak akan memaksa dirimu, sekarang perintahkan semua saudara dari komplotan tangan hitam untuk berkumpul di Benteng Kiam Peo, aku ada urusan yang hendak disampaikan kepada mereka. Oh oh cu, kata Lan Eng dengan wajah tertegun, apakah komplotan tangan hitam tidak jadi memburu perkumpulan bunga merah dan membas minyak dari muka bumi? Cui Teh Li menggeleng. Sekarang semua rahasia dari komplotan tangan hitam telah disebar luaskan oleh Hoa Pek Tuo dalam dunia persilatan, kita tak bisa tancapkan kaki lagi dalam dunia persilatan, dan semua rencana kita pun hancur berantakan sampai di sini saja. A-A-A-A-I, sungguh tak nyana Hoa Pek Tuo bisa bertindak begitu. Oh oh cu, apakah engkau akan tinggalkan usaha yang dibangun dan diperjuangkan dengan susah payah ini? Tanya Lan Eng kembali dengan wajah termangu-mangu. A-A-A-A, apa yang bisa kulakukan lagi? Apa dayaku kecuali berbuat demikian? Aku tak dapat membiarkan kedua orang anakku mengetahui akan rahasia ini, dan aku pun tak ingin nama besar dari benteng Kiempeo Musnah karena peristiwa ini. Dia melirik sekejap ke arah Pek In Hoi dan menambahkan, untuk sementara waktu aku akan lepaskan dirimu, aku harus pulang dulu membereskan sedikit persoalan, lain kali kalau engkau sampai terjatuh kembali ke tanganku, maka tiada kebahagiaan dan keuntungan seperti hari ini. H-M-M-M. Itu toh urusan di kemudian hari, seru Pek In Hoi sambil mendengus dingin, jika engkau berani melakukan kejahatan lagi dengan komplotan tangan hitamu, maka aku pun tak akan melepaskan dirimu dengan begitu saja. He-eh, 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 kita lihat saja nanti, jengek Cui Tui sambil tertawa dingin. Pocu tiba-tiba maobong berteriak sambil layun pedangnya, masa kematian dari Tian Goan kita biarkan dengan begitu saja? Andai kata kita tidak melenyapkan bajangan cilik ini pada malam ini, maka kesulitan yang akan kita temui di kemudian hari tentu akan lebih besar. Benar Pocu, jangan lepaskan dia, serulan engk pula dengan air muka serius, aku hendak menagih nyawanya untuk membalas kematian dari Tian Goan, kalau tidak kami dari komplotan tangan hitam merasa tak punya lagi muka untuk berjumpa dengan kawan-kawan bulim di seluruh kolong langit. Tentang soal ini, seru Cui Tegli dengan alis berkerut, dengan pandangan dingin ia melirik sekejap ke arah jago pedang berdarah dingin, kemudian melanjutkan. Baiklah, kalian berdua boleh segera turun tangan untuk melenyapkan dirinya dari muka bumi, jangan biarkan ia lolos dari sini. Terima kasih Pocu, jawab maobong sambil memberi hormat, hamba pasti akan berusaha sekuat tenaga. Sambil tertawa Cui Tegli mengangguk, sesudah melirik sekejap ke arah jago pedang berdarah dingin perlahan-lahan ia berjalan keluar dari ruang tengah kuil itu. Tindakan itu kontan membuat laneng dan maobong jadi geregetan, mereka tetapi menyangka kalau secara tiba-tiba Cui Tegli bisa mengundurkan diri dari tempat itu. Keadaan mereka pada saat ini bagaikan menunggang di atas punggung harimau, mau turun tak bisa mau tetap duduk pun sungkan, apalagi mereka tahu bahwa musuhnya adalah jago pedang berdarah dingin. Seketika itu juga membuat kedua orang jago lihai dari kalangan hitam ini jadi serba salah, untuk beberapa saat lamanya mereka tak tahu apa yang mesti dilakukan. Baru saja bayangan punggung dari Cui Tegli lenyap dari pandangan, terdengarlah suaranya berkumandang datang. Jika kalian berdua tidak berhasil memenggal batok kepala dari Pek Inhoi, sejak hari ini tak usah datang menjumpai diriku lagi. Ucapan ini tentu saja berada di luar dugaan kedua orang jago lihai itu sehingga mereka semakin tertegun. Dengan hati tercekat maobong berpikir dalam hatinya, tindakan dari Pocu ini bukankah berarti hendak? Mengorbankan jiwa kami berdua? Terang-terangan ia tahu kalau dengan andalkan kekuatanku serta kekuatan Lan Heng tak mampu menandingi Pek Inhoi, tapi sengaja ia berbuat begitu. Ia melirik sekejap ke arah Lan Heng, kemudian katanya. Lan Heng, terpaksa kita harus mengeluarkan segenap tenaga untuk membereskan bajangan ini. Benar, kalau kita berdua tak mampu untuk menaklukan keparat cilik ini, maka mulai hari ini kita pun tak usah bertemu dengan orang lagi. Ia tarik napas panjang-panjang lalu angkat pedang dengan penuh keseriusan, dalam waktu singkat kedua orang itu dari arah yang berlawanan telah menerjang ke arah Pek Inhoi. HMM. Rupanya kalian berdua benar-benar sudah bosan hidup? Seru si anak muda itu sambil mengegus ke samping. Ia menyadari bahwa kedua orang jago lihai itu bukan manusia sembarangan, untuk melenyapkan mereka berdua dalam waktu singkat jelas bukan suatu pekerjaan yang gampang, diam-diam hawa murninya disalurkan ke ujung pedang sehingga timbulah keluar dengungan nyaring yang memekatkan telinga. Dalam waktu singkat ketiga orang itu sudah saling bergebrak sebanyak dua tiga puluh jurus banyaknya. Perlahan-lahan Cui Tekli berjalan keluar dari kuil Toa Ong Bima meninggalkan ketiga orang jago yang sedang bertempur sengit, sekilas rasa bangga tersungging di ujung bibirnya. Belum habis ia melamun, tiba-tiba air mukanya berubah hebat, karena secara mendadak ia temukan seorang gadis berdiri di bawah sebuah pohon sambil memandang ke arahnya dengan pandangan penuh kegusaran. Cui Tekli tertegun, lalu katanya. Itbun lengcu, kenapa engkau pun datang kemari HMMM? Aku sedang menyaksikan permainan setan apakah? Yang sedang dilakukan oleh manusia yang paling licik di kolong langit pada malam ini. Kau maksudkan diriku? Itbun pit giyok mendengus dingin. HMMM. Siapa yang licik dialah yang kumaksudkan, apakah Toa Pocu adalah seorang manusia licik katanya? Cui Tekli jadi naik pitam, dengan gusar serunya. Apa yang telah kau lihat? Berani benar mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh. Itbun pit giyok tertawa dingin. HMMM. Aku saksikan kematian dari Tian Goan, menyaksikan pula maobong seralan yang akan mati. Toa Pocu. Bukankah beberapa orang itu adalah anak buahmu? Kenapa engkau tidak membantu orang sendiri malahan lari keluar seorang diri? HMMM. Itu urusan pribadiku. Tentu saja urusan pribadi komplotan tangan hitam kalian, dan dengan diriku sama sekali tak ada hubungannya. Jengek gadis itu sinis, cuma ditinjau dari urusan sekecil ini bisa terlihat betapa bahaya dan liciknya engkau jadi manusia, orang seperti engkau mana mampu untuk merajai kolong langit? Kau cuma pandai melampiaskan rasa dendam pribadi, kau tak pernah menilai sampai di manakah kesetiaan dari anak buahmu, asal seseorang berani membangkang perintahmu maka engkau segera berusaha keras untuk melenyapkan dirinya. Apa maksudmu cuitekli semakin gusar? HMMM. Gampang sekali, aku lihat engkau menginginkan mau bong serta laneng sama-sama menemui ajalnya di tangan jago pedang berdarah dingin, perbuatanmu ini benar-benar mengagumkan sekali. Setelah engkau tahu mau apa, jengek cuitekli sambil tertawa dingin. Tiba-tiba ritbon pit giyok menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 tentu saja tak bisa apa-apa, mau bong serta laneng suka mati dengan kera bagaimana mereka boleh mati dengan kera disukainya, apa sangkut kautnya dengan diriku? Cuma, caramu membunuh orang ini dengan cepatnya akan tersiar di kolong langit. Tidak salah kera pembunuhanku ini akan segera tersiar di kolong langit, kata cuitekli setelah berpikir sebentar, it bun lengcu, aku hendak membubarkan komplotan tangan hitam, selamanya organisasi itu tak akan muncul kembali dalam dunia persilatan. Bukankah hal itu dikarenakan putra dan putrimu? Dari mana engkau bisa tahu akan rahasia ini teriak cuitekli dengan hati terperanjat setelah mendengar perkataan itu? Senyuman dingin tersungging di ujung bibir et bon pit giyok. Jangan lupa bahwa anggota perkumpulan bunga merah tersebar. Di seluruh kolong langit, semua tindak tandukmu ada orang yang telah melaporkan kepadaku, aku pun tahu apa sebabnya engkau tak berani menjumpai orang dengan raut wajah aslimu, hal ini disebabkan karena engkau tak mau kalau sampai putrimu mengetahui bahwa mereka punya seorang bapak yang suka melakukan kejahatan. HMM. Tebakanmu cuma benar separuh. Kalau begitu biarlah ku tebak pula separuh bagian yang lain, kata et bon pit giyok, setelah berpikir sebentar lanjutnya, bukankah disebabkan karena binimu? Sekujur badan cuitekli gemetar keras saking kagetnya. Ah 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 ah. Semua rahasiaku telah engkau ketahui, teriaknya. Et bon pit giyok tertawa dingin. Meskipun engkau sangat mencintai binimu, tetapi ia selalu tidak puas dengan tingkah lakumu, karena ia telah dirampas dari tangan suaminya dan karena engkau pernah membinasakan suaminya, di hadapanmu ia memang menghormati dan menuruti dirimu. Tetapi di dalam hati ia sangat membenci dirimu, apalagi sekarang putranya yang berkelana dalam dunia persilatan telah mendatangkan ancaman besar bagaimu. Ehm, aku pun tahu bahwa dia tidak cinta kepadaku, dan tahu pula kalau ia sangat membenci diriku, peduli bagaimanapun pandangannya terhadap aku, selama hidup aku tak akan menyusahkan dirinya lagi. Ketika berada di benteng Kiampeo ia mohon kepadaku agar jangan membunuh Pek Inhui. Dia tidak tahu kalau engkau mengorganisasikan komplotan tangan hitam untuk menguasai kolong langit selarit bon pit giyok. Cui teh li menggeleng. Tidak tahu, aku tak ingin dia mengetahui akan persoalan ini, aku tak rela kehilangan segala galanya dan tak rela melepaskan mereka, hal ini aku berani membuktikannya di hadapanmu. HMM, tapi Pek Inhui sudah tahu kalau engkau adalah musuh besar pembunuh ayahnya, meskipun engkau mencintai ibunya tetapi setiap saat engkau berusaha untuk mencelakai jiwa pemuda itu, aku tahu tujuanmu bukan lain adalah untuk mengangkangi ibunya, dan melenyapkan ancaman yang membahayakan keselamatanmu. HMM cuwi teh li mendengus berat, dengan wajah penuh napsu membunuh katanya. Aku tak akan juri terhadap Pek Inhui, asal dia punya kemampuan untuk mencari aku maka pasti aku akan membinasakan dirinya. HMM, bagaimanakah tindakanku? Aku rasa engkau pasti mengetahui lebih jelas. Bla'a'a'am. Dari tengah ruang kuil yang sedang berlangsung pertarungan tiba-tiba berkumandang datang suara bentrokan keras, tanpa terasa hitbonpit giyok serta cuitek li berpaling ke arah pintu kuil. Tampaklah laneng dengan badan sempoyongan lari keluar dari kuil tersebut, tubuhnya basah kuil bermandikan darah, rambutnya kusut dan kacau takkaruan, pedang dalam genggamannya tinggal separuh sementara matanya dengan penuh ketakutan melototo ke angkasa, suara betuk tiada hentinya berkumandang memecahkan kesunyian. Setelah lari maju beberapa langkah lagi ke depan dengan sempoyongan, tiba-tiba ia terjungkal dari atas undak-undakan dan menggelep tak tak berkutik lagi, rupanya jago lihai itu telah menemui ajalnya. Ah 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 ah. Laneng telah mati, bisik cuitek li dengan air muka berubah hebat. Kejadian ini bukankah berarti bahwa salah satu harapan hatimu telah terpenuhi sambung hitbonpit giyok dengan dingin? Meskipun cuitek li ada maksud membiarkan laneng serta maobong menemui ajalnya di tangan jago pedang berdarah dingin, tetapi bagaimanapun juga dia adalah anak buahnya yang telah banyak tahun mengikuti dirinya, karena itu menyaksikan kematian dari laneng, timbulah rasa gusar yang tak tertahan dalam hati kecilnya. Siapa yang bilang teriaknya? HMM. Mau apa kau bersikap begitu galak terhadap diriku kata hitbonpit giyok dengan ketus, cuitek li ketahulah manusia yang paling licik di kolong langit adalah engkau, setiap orang yang tenaganya telah engkau pergunakan. Tentu kau usahakan pembunuhan terhadap dirinya dengan meminjam tangan orang lain, dan malam ini care lama tersebut kau pergunakan lagi, apakah aku telah salah bicara? Tanda petik. Engkau sama sekali tidak salah, yang salah adalah mengapa engkau bertemu dengan aku. HMM, HMM, secara beruntun anak buahku telah beberapa orang menemui ajalnya, bagaimanapun juga aku harus carikan sedikit pokok untuk membeli peti mati bagi mereka. Hehehe, 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 itbonpit giyok malam ini adalah saatnya bagi kita untuk membereskan soal hutang priutang antara komplotan tangan hitam dengan perkumpulan bunga merah. Oh 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 oh. Jadi engkau hendak menantang aku untuk berdual jengek itbonpit giyok sambil tertawa dingin. Cui tekli segera ayukan tangannya ke depan, di atas telapak kanannya tiba-tiba memancar keluar selapis cahaya terang berwarna hitam, dengan wajah diliputi napsu membunuh ia melotot ke arah itbonpit giyok dengan penuh kegusaran, serunya. Kau anggap aku tak berani melayani dirimu. Hehehe, hehehe, hehehe. Itbonpit giyok, dahulu aku tak ingin bentrok muka dengan dirimu, hal tersebut dikarenakan di belakang tubuhmu masih ada tiga orang yang bertindak sebagai tulang punggungmu, dengan andalkan kekuatan dari benteng kiampeo kami masih belum mampu untuk menghadapinya, akan tetapi sekarang, ketiga orang telur berbusuk tua di belakangmu itu sudah tak perlu ditakuti lagi, kenapa aku mesti jari kepadamu. Itbonpit giyok tertawa dingin. Kau anggap mereka benar-benar bersumpah tak akan munculkan diri lagi di dalam dunia persilatan. Perkumpulan bunga merah pimpinannya berani menentang komplotan tangan hitam sebagian besar bukanlah dikarenakan jumlah anggota perkumpulan bunga merah jauh lebih kuat dari orang-orang komplotan tangan hitam, yang paling utama adalah takutnya Cui Tekli terhadap orang dari luar lautan, oleh sebab itu Cui Tekli selalu berusaha untuk menghindari gadis itu dan tak berani bentrok langsung dengan dirinya, ia takut karena kejadian itu maka akibatnya akan memancing kehadiran dari Hei Gwe Asam Sian. Tetapi bulan berselang secara tiba-tiba tiga dewa dari luar lautan telah menyatakan bahwa selama hidup mereka akan mengundurkan diri dari dunia persilatan dan tak akan mencampuri urusan dunia persilatan lagi, bahkan segera pulang ke luar lautan dan bersumpah tak akan menginjakan kakinya di daratan Tionggoan lagi, hal inilah yang membuat rasa takut Cui Tekli seketika lenyap tak berbekas. Setelah berdiri tertegun beberapa saat lamanya pemilik dari benteng Tionggoan ini segera menukas. Apakah perkataan mereka ibaratnya kentut busuk? HMMM. Suhu dan subpeku bukan manusia semacam itu, meskipun mereka telah bersumpah tak akan menginjakan kakinya di daratan Tionggoan lagi, tetapi mereka tidak mengatakan bahwa anak muridnya tak boleh munculkan diri dalam dunia persilatan. Selama aku It Bon Pit Giyo masih berada di sini, aku sama saja masih mampu untuk menaklukkan dirimu. HAAA, 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 Cui Tekli tertawa seram, dengan andalkan kemampuan yang kumiliki, kenapa aku di jari terhadap budak ingusan macam yang kau? HAAA, 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 Kau jangan terlalu pandang rendah diriku, dayang ingusan, perhitungan siapu amu kali ini keliru besar, di kolong langit-langit kecuali tiga orang tua bangka yang tidak mati-mati dari luar lautan, tak ada orang yang kutakuti lagi. Telapak kanannya berputar di udara dan segera muncullah segulung angin pukulan yang santer dengan dasyat angin serangan tadi menerjang ke tubuh gadis tersebut. Rasakanlah pukulan Tui Hia Chiangku, teriaknya. Meskipun angin pukulannya yang dipancarkan amat dasyat, tetapi bila mengenai di tubuh orang sama sekali tidak menimbulkan rasa sakit barang sedikit pun juga, akan tetapi hawa pukulan itu akan memaksa bergolaknya darah dalam tubuh manusia hingga menyebabkan pembekuan dan menggumpal jadi satu. Namun kelihayannya bukan terletak padahal itu saja, aliran darah manusia dalam tubuhnya akan mengalir secara terbalik dan tidak sampai setengah jam kemudian dari tujuh lubang inderanya akan mengucur darah hingga akhirnya mati. Kepandaian tersebut telah merupakan ilmu telapak andalannya, cuma saja tak pernah dipergunakannya secara sembarangan kecuali telah bertemu dengan musuh tangguh. Bagaikan selembar daun kering yang melayang di udara, dengan lincah hitbon pip giyok melayang di udara lalu berkata sambil tertawa. Titik 2 Ilmu telapak semacam ini belum tentu lihai dan luar biasa. Di luar saja gadis itu bicara enteng, padahal dalam kenyataan telapak lawan laksana sambaran kilat telah membabat keluar, tubuh cuitek li bagaikan sesosok sukna gentayangan menyusul ke depan, dari telapak ia rubah jadi cengkeraman dan mencakar tubuh gadis itu. Bagaikan seekor ular lincah hitbon pip giyok berkelejit dan menghindar ke samping. Po-ocu Tiba-tiba dari balik ruang kuil berkumandang keluar jeritan keras yang mengandung rasa gelisah dan ngeri, Maobong dengan sepasang meta memancarkan sinar merah serta wajah memancarkan rasa ketakutan lari keluar dengan sempoyongan, darah segar mengucur keluar dari atas dadanya. Hei, jangan lari teriak jago pedang berdarah dingin sambil menyusul dari belakang. Maobong Maobong, teriak cuitek li tertegun, dengan cepat ia melayang turun ke atas tanah. Sekujur badan Maobong gemetar keras, teriaknya, Po-ocu Cepat cuitek li maju menyongsong ke depan, tetapi baru saja tubuhnya bergerak tiba-tiba jago pedang berdarah dingin sambil. Ayun pedangnya telah menyerah ke arahnya, hal ini membuat jago lihai dari benteng kiem POO mundur ke belakang dengan ketakutan. Apa maksudmu bentaknya dengan gusar? Napsu membunuh terlintas di atas wajah Pek Inhoi, bentaknya. Titik 2 Maobong, apa yang kau katakan tadi apakah sungguh-sungguh terjadi? Maobong apa yang telah kau katakan kepadanya tegur cuitek li dengan wajah tertegun? Dengan penuh penderitaan Maobong mengerang kesakitan, sekujur badannya gemetar keras, tiba-tiba ia menubruk ke depan sehingga pedang menembusi lambungnya hingga tembus ke belakang, jawabnya dengan suara terpatah-patah. WC, aku, aku di paa, dipaksa untuk mengatakan bagaimana ayahnya mati. WS. Cuitek li ayun telapaknya menggaplok, Maobong jatuh terjengkang ke atas tanah, makinya. Kau bajingan telur busuk. Sekujur badan Maobong gemetar keras, serunya dengan sedih, WC, WC, kau. Belum habis dia berkata tiba-tiba jago lihai shimao itu muntah darah segar, setelah melotot sekejap ke arah cuitek li dengan pandangan dendam, ia hembuskan napasnya yang terakhir dan menyelesaikan perjalanannya yang singkat di alam dunia. Cuitek li, bentak perkinhawi dengan gusar, sebenarnya bagaimana kahayahku bisa mati? Ayo jawab. Engkau toh sudah mengetahui kesemuanya, apa yang mesti ditanyakan lagi, sahut cuitek li dengan hati bergidik. Serahkan nyawamu. Aku tidak akan melepaskan dirimu lagi. HMMM. Aku tidak percaya kalau engkau bisa membunuh aku. Pada saat ini seluruh benak jago pedang berdarah dingin telah dibakar oleh hawa amarah yang sukar dikendalikan lagi, dengan penuh kemarahan ia berteriak keras. Kentut busuk, aku bersumpah akan membinasakan dirimu. Pedang mestika penghancur seng suria bergeletar di tengah udara menciptakan berkuntum-kuntum bunga pedang, lalu dibacoknya ke atas tubuh cuitek li. Saat ini rasa bencinya terhadap pemilik dari benteng Kiampeo ini sudah tidak terbendung lagi, serangannya sama sekali tak kenal belas kasihan, jurus-jurus serangan yang ampuh dan ganas dilancarkan berulang kali. Pek Inhoi, maaf, aku tak bisa menemani dirimu lagi, seru cuitek li tiba-tiba sambil berpaling. Tangannya diayun ke belakang, dan, belah aam. Kabut tebal yang menutupi seluruh jagad seketika menyelimuti sekeliling tempat itu membuat bayangan tubuh mereka bertiga tertutup rapat di balik kabut tersebut. Suasana jadi gelap gulita dan apapun tidak nampak termasuk pula bintang yang bertaburan di langit, di tengah tebalnya asap ketiga orang itu sama-sama menutup pernafasan dan sedikit suara pun tak berani dikeluarkan. Jago pedang berdarah dingin merasa di balik asap hitam itu tersiar bau harum yang sangat enek, ketika dicium lebih keras kepalanya seketika terasa jadi pening, sepasang matanya kontan berubah jadi merah berapi, dengan penuh bernapsu ia mencari bayangan dari musuhnya di balik tebalnya asap. Tiba-tiba dari samping kiri terdengar suara dengusan napas yang lirih. Pek Inhui segera loncat ke depan sambil layun pedangnya, ia membentak keras. Cui Tehli, engkau hendak lari kemana, ah-ah-ah-ah-ah. Tanda petik. Dari balik asap yang tebal berkumandang jeritan kaget dari Edbon Pitgiok seolah-olah gadis itu telah berjumpa dengan setan. Jeritan itu membuat Pek Inhui tersentak kaget dan segera tarik kembali pedangnya. Nona Edbon, Nona Edbon, serunya. Oh-oh-oh, engkau telah mengejutkan diriku, seru Edbon Pitgiok sambil tarik napas panjang. Perlahan-lahan ia menggeserkan tubuhnya, Pek Inhui yang berada di balik asap tebal secara lapat-lapat mulai bisa melihat jelas bayangan tubuhnya, ia segera loncat ke depan sambil bertanya. Kemana larinya rase tua itu? Edbon Pitgiok tidak menjawab, tiba-tiba ia menjerit kaget sambil serunya. Aduh celaka, ia melepaskan kabut pemabok cinta. Dari balik kabut yang tebal terdengarlah cuitekli tertawa terbahak-bahak, suara tertawanya begitu dingin dan mengerikan bagaikan jeritan setan atau sukma gentayangan, ketika terdengar dalam pendengaran terasa nyeri dan mengakibatkan bulu kuduk pada bangun berdiri. Apakah yang engkau tertawakan teriak Pek Inhui? HMMM! Selamanya engkau tak akan berhasil mengejar diriku. Pek Inhui! Kabut pemabok cinta yang kubuat sendiri ini tak ada yang bisa mempertahankan diri, baik-baiklah lewatkan malam yang indah ini di sini serta nikmatilah sorga dunia yang belum pernah kau cicipi. Perkataan itu makin lama semakin lirih dan akhirnya hilang dari pendengaran, beberapa kali jago pedang berdarah dingin akan melakukan pencarian atas tempat persembunyian dari cuitekli, akan tetapi setiap kali pula dia temu kegagalan, namun pemuda itu tidak putus asa dicarinya sekeliling tempat itu dengan seksama. A-A-A-I akhirnya terdengarlah hitbon pit giyok menghela nafas panjang, engkau tak usah membuang pikiran dan tenaga dengan percuma, setelah kabut pemabok cinta dilepaskan maka gampang sekali membuat perasaan orang jadi keliru, ia bersembunyi. Di sebelah kiri maka engkau akan mengira di kanan, nasib kita berdua telah ditentukan pada malam ini. Apa maksudmu tanya Pek Inhoi Tertegun? Maukah engkau mengawini diriku sebagai istrimu tanya hitbon pit giyok dengan suara sedih? Aku tidak mengerti apa yang sedang kau katakan seru Pek Inhoi Tertegun, nona hitbon, mengapa secara tiba-tiba kau ajukan pertanyaan seaneh itu? Aku benar-benar tidak mengerti apa yang hendak kau lakukan. A-A-A-A-I, kembali hitbon pit giyok menghela nafas sedih, Sekalipun engkau tak mau juga tak bisa, kesemuanya ini cuwi teoilah yang memberikannya kepada kita, kau maupun aku tak dapat menghindarkan diri lagi, sekalipun kita ada maksud untuk berbuat begitu. Dari kabut hitam yang menyelimut di tempat itu, secara lapat-lapat jago pedang berdarah dingin dapat menangkap rambut itbon pit giyok yang hitam mulus, pakaiannya yang berwarna hijau serta biji matanya yang bening serta memancarkan rasa cinta yang lembut itu. Jago pedang berdarah dingin Pek Inhoi merasakan jantungnya berdebar keras, ia merasa segumpal hawa panas yang aneh muncul. Dari pusarnya dan merambat naik ke atas. Gejala yang sangat aneh ini membuat hatinya terperanjat, buru-buru ia mundur dua langkah ke belakang, pandangannya jadi gelap akan tetapi raut wajah hitbon pit giyok yang cantik tak dapat terhapus dari benaknya. Ia tak habis mengerti apa sebabnya pada malam ini ada gejala aneh yang melekat di benaknya, ia merasa golakan hawa panas dalam tubuhnya berubah jadi suatu tenaga baru dan ia merasa dalam waktu singkat membutuhkan sekali sesuatu untuk melampiaskan tenaganya tadi. Ia tertegun dan pikirnya di dalam hati. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Apa yang sebenarnya telah terjadi? Pelebagai ingatan berkelebat dalam benaknya, tanpa sadar keringat dingin telah membasahi seluruh tubuhnya, penderitaan yang dialaminya pada saat ini sukar dilukiskan dengan kata-kata, dan merupakan satu pengalaman aneh yang belum pernah dialami sebelumnya, ia merasa dalam hatinya timbul suatu kebutuhan, semacam gaya tarik-menarik antara lawan jenis yang berbeda. A-a-a-a-i. Inhui kemarilah, hitbon pit giyok berbisik sambil menghala nafas sedih. Pada saat ini benak pet inhui kosong melompong, ia merasa sepatah kata yang diucapkan hitbon pit giyok mendatangkan daya tarik yang amat besar sehingga membuat pemuda itu tanpa sadar maju ke depan. Air muka hitbon pit giyok berubah jadi bersemu merah, rasa cinta dan birahi terpancar keluar dari balik matanya, begitu cantik dan ayu mempesonakan hati membuat pek inhui hampir saja tak mampu menguasai diri. Inhui, cintakah engkau kepada kubisik gadis itu dengan suara lembut? Aku, pek inhui termangu-mangu. Pada saat ini benaknya sudah terpengaruh oleh kebutuhan aneh yang mengganggu jalan pikirannya, ia tak tahu apa yang mesti dijawab, ia memandang ke arah gadis itu dengan sinar mata penuh birahi, ia berharap bisa temukan perbedaan yang menyolok antara pria dan wanita, ia mengincar bagian terahasia dari gadis itu. Empat metu saling bertemu satu sama lainnya, kedua belah pihak sama-sama membungkam dalam seribu bahasa. Tetapi dari balik sorot metu itulah mereka temukan saling pengertian, rasa cinta, saling membutuhkan serta birahi, kedua belah pihak mulai menggeserkan tubuhnya serta berusaha membongkar rahasia yang menyelimuti perasaan aneh dalam tubuh mereka. Dalam waktu singkat suasana yang diliputi cinta dan birahi menyelimuti kedua orang muda-mudi ini, mereka saling menyatakan kebutuhan lewat pancaran sinar metu yang aneh. Perlahan-lahanit Bonpit Giok meletakkan tangannya yang halus di atas bahu pemuda itu sambil menatap wajahnya ia berbisik. Inhui, kekasihku. Bau harum yang semerbak berhembus lewat di atas wajah Pet Inhui dan masuk lewat lubang hidungnya, ia tarik napas panjang-panjang, bau harum yang aneh dari-dari gadis itu memberikan dorongan yang lebih kuat pada tenaga panas dalam tubuhnya, ia gelengkan kepala dan berseru. Oh-oh-oh-oh! Harum sekali! Ketika rambut yang hitam menyampok wajahnya karena terbawa angin malam, Pet Inhui merasakan jantungnya berdebar keras, ia jadi mabok oleh cinta dan tanpa sadar menggenggam tangan putih dan halus itu, kelembutan dan kehalusan tangan gadis itu hampir saja membuat Pet Inhui jadi kalap dan memeluk tubuhnya rat-rat. Jangan berbicara, bisik It Bon Pit Giyok dengan lirih, marilah kita nikmati kehangatan yang sedang kita rasakan sekarang. Engkau mabok, ujar pemuda itu. It Bon Pit Giyok membuka matanya dan tertawa ringan. Apakah engkau mendusin? Jawabnya. Di tengah keheningan, kedua orang itu terbawa oleh arus cinta serta birahi yang kian lama kian menebal, dengan cepatnya mereka terseret ke alam yang lain, saat ini mereka saling membutuhkan, saling memadu cinta. Perlahan-lahan Pet Inhui memeluk pinggangnya, It Bon Pit Giyok sambil memejamkan matu jatuhkan diri ke dalam pelukannya, sepasang bibir yang merah dan mungil perlahan-lahan diangkat ke atas menyongsong datangnya bibir dari pemuda itu. Bibir bertemu bibir, hati bertemu hati, sepasang muda-mudi itu saling berpelukan dan saling bercuman melepaskan rasa cinta yang tengah bergelora dalam dada mereka. Pet Inhui mendekat tubuh gadis itu makin kencang, bisiknya, Pit Giyok ku sayang, aku butuh. Kau butuh apa? Aku butuh itu, jawab Pet Inhui tertegun. Itu, itu apa? Katanya It Bon Pit Giyok sambil membuka matanya dan pipi bersemu merah karena jengah. Kau. Tiba-tiba It Bon Pit Giyok teringat sesuatu, ia merasa birahi yang berkobar dalam dadanya tak dapat dikendalikan lagi, ia menjatuhkan diri ke dalam pelukan Pet Inhui serta ingin sekali cepat-cepat melebur jadi satu dengan pemuda itu. Pada saat ini Dara Ayu tersebut telah lupa segala galanya, lupa kalau dia adalah gadis, lupa kalau ia masih gadis perawan yang belum pernah dijamah orang, saat ini kesombongan dan keangkuhannya telah lenyap, pikirannya kosong melompong, yang ada hanya napsu birahi serta keinginannya untuk sesuatu. Pakaian satu demi satu ditanggalkan mulai dari pakaian luar, kaun, penutup dada, celana dan akhirnya gadis itu berada dalam keadaan telanjang bulat. Pet Inhui yang di hari-hari biasa selalu berwajah dingin, sinis terhadap gadis, kini telah berubah sama sekali, bagaikan harimau kelaparan diterkamnya gadis itu, dijamahnya sekujur badan darah itu, mulai dari atas kepala, payudara, perut, lekukan antara paha daam, daam. Tidak berselang berapa saat, mereka berdua telah berada dalam keadaan bugil, mereka saling tindih-menindih, saling bergumul dan, saling bergoyang pinggul. Gerakan tubuh mereka mula-mula perlahan-lahan lalu bertambah kencang dan akhirnya memburu bagaikan larinya kuda. Asap hitam yang tebal menutupi seluruh jagad, tubuh mereka yang saling bergumul mulai lenyap di telan kegelapan, yang terdengar tinggal dengusan napas yang memburu. Keluhan kesakitan, percikan darah membasai lantai, rintihan kenikmatan, serta dengusan napas memburu bercampur aduk menjadi suatu rangkaian peristiwa yang menghangatkan badan. Kesemuanya tak bisa dicegah lagi, semuanya telah berlangsung dengan cepat. Mabok, keletihan, kepuasan serta beberapa macam perasaan bercampur baur di atas wajah kedua orang muda-mudi itu. Rambut Itbonpit Giokja dikusut, pakaiannya sudah tercecer di atas tanah, ia tertidur dalam pelukan pekinhawi dengan penuh kenikmatan serta kepuasan. Jago pedang berdarah dingin yang angkuh dan tinggi hati tak dapat tertidurnya nyak, ia merasa seakan-akan baru saja mengalami satu impian buruk dan sekarang baru saja mendusin dari impian tersebut. Aku, mengapa aku begitu tolol? Mengapa aku lakukan kesemuanya ini? Siapa yang salah? Pertanyaan ini sulit untuk dijawab baik oleh pekinhawi maupun gadis itu. Itbonpit Giokja tersadar kembali dari tidurnya ketika mendengar jeritan yang amat keras itu, tatkala ia menyaksikan segala sesuatu yang terbentang di depan mata. Sadarlah ia bahwa apa yang telah terjadi, ia tahu bahwa kemarin malam kesucian dan seluruh tubuhnya telah dipersembahkan untuk pemuda itu. Dia, adalah kekasih yang dicintainya. Gadis itu sama sekali tidak merasa menyesal, dia merasa bahwa seorang gadis bila mana dapat memberikan kesucian dan tubuhnya kepada orang yang dicintainya, hal ini merupakan sesuatu yang suci dan murni. Kenapa engkau bisiknya lirih? Pekinhawi tak berani memandang ke arah gadis itu sambil tundukan kepala ia menghela nafas panjang. Kita semua telah bersalah, katanya. Air mata mengembang dalam kelopak matrit Bonpit Giok, katanya dengan sedih. Kejadian ini tak dapat salahkan dirimu ataupun salahkan diriku. Inhawi, tahukah engkau apa yang telah dilakukan Cui Tekli sebelum meninggalkan tempat ini? Kabut tebal yang menyelimut di tempat ini bukan lain adalah bubuk obat pemabok cinta yang mendatangkan birahi bagi siapapun yang menciumnya. Semua orang tak dapat menghindarkan diri dan siapapun tak akan kuat mempertahankan diri. Ketika ketemu gejala tersebut, keadaan telah terlambat. Inhawi, bila engkau benci kepada aku, aku tak akan membuat dirimu malu jadi orang, aku bisa tinggalkan dirimu dan pergi seorang diri. Tidak seru Pak Inhawi sambil menggeleng, aku sama sekali tidak membenci dirimu, aku sedang membenci pada diriku sendiri. Pit Giok, peristiwa ini telah terjadi, menyesal pun tak ada gunanya, aku adalah seorang yang beratak terbuka, setelah berbuat salah harus dirubah, aku tetap akan bertanggung jawab atas perbuatan ini, aku tak akan membiarkan engkau malu hidup sebagai manusia. Inhawi karena terharunya Yitbon Pit Giok melelahkan air mata, engkau agung, dan maha besar, selama hidup aku akan selalu mencintai dirimu. Kriyeng tiba-tiba terdengar suara pekehkan naga, diikuti cahaya pedang memancar keluar dari pergelangan tangan Pak Inhawi, dengan keren ia pegang pedang mestikanya dan memandang ke angkasa. Inhawi, kau, teriak gadis itu dengan terkejut. Pat Inhawi menghela nafas panjang. Aku hendak angkat sumpah di hadapan langit dan bumi, bila tidak kubunuh Cui Tekli dengan tangan sendiri aku bersumpah tak. Akan berhenti berusaha. Pit Giok, aku hendak menyusul ke benteng Kiampeo dan menarik keluar rekor dari si rase tua itu. Pergi ke benteng Kiampeo, kau hendak mencari kematian buat dirimu sendiri teriak Yitbon Pit Giok dengan amat terkejut. Pat Inhawi menggeleng. Tidak, aku hendak mencabut nyawa rase tua itu, aku pergi ke benteng Kiampeo untuk membalas dendam, sudah terlalu banyak hutang Cui Tekli terhadap keluarga pek kami, ia telah membinasakan ayahku, memperkosa ibuku dan sekarang mencelakai pula dirimu. Dengan sedih ia melanjutkan. Manusia semacam ini tak boleh dibiarkan tetap hidup di kolong langit, sebab kalau tidak entah berapa banyak orang yang bakal celaka di tangannya lagi. Baiklah, mari kita berangkat bersama-sama, ujar Etbon Pit Giok dengan wajah serius, tetapi engkau harus mendengarkan perkataan, kalau tidak kita semua bakal jatuh kecundang di dalam benteng Kiampeo. Inhoi aku minta engkau suka mendengarkan perkataan, sekali ini saja. Sambil tertawa getir pek Inhoi mengangguk. Engkau adalah istriku, tentu saja aku harus mendengarkan perkataanmu, katanya. Fajar telah menyingsing, kedua orang muda-mudi itu berjalan di jalanan yang sunyi, tinggalkan kabut yang tebal dan menuju ke benteng Kiampeo, bayangan tubuhnya Tian mengecil hingga akhirnya lenyap di kejauhan. Benteng Kiampeo Bangunan tersebut masih tetap berada di tempat semula, sungai pelindung benteng, loteng pengamat serta jembatan penyeberang masih tetap seperti sedia kala, sedikit pun tidak berubah. Dipandang dari luar, bangunan benteng itu memang seperti sedia kala dan sama sekali tak berubah, tetapi sejak Cui Tekli kembali ke dalam benteng dalam kenyataan benteng Kiampeo telah mengalami perubahan yang amat besar, perubahan tersebut mempengaruhi kehidupan dari seluruh anggota benteng tersebut. Lima hari setelah Cui Tekli kembali ke bentengnya, ia melakukan persiapan dengan seksama kemudian seorang diri berdiam dalam ruang tengah sambil berjalan mondar-mandir seperti sedang memutuskan suatu masalah yang amat besar. Lama sekali, tiba-tiba dari balik biji matanya yang sadis terlintas hawa napsu membunuh yang tebal, dia menengadah memandang bunga di atas pot lalu berpikir. Bila seseorang selalu ragu-ragu untuk bertindak atau tidak tega turun tangan secara kejam, maka sepanjang masa ada akan hidup dalam kebimbangan, untuk segala sesuatunya terpaksa aku tak boleh sanksi atau ragu-ragu lagi. Pengawal, akhirnya ia bertepuk tangan dan berteriak. Kongsun Kie perlahan-lahan tampil ke depan, setelah memberi hormat tanyanya. Oh oh cu, ada urusan apa? Undang Hoa Pek Tuo datang menemui diriku, baik. Tidak selang beberapa saat kemudian Kongsun Kie mengiringi Hoa Pek Tuo yang licik munculkan diri dalam ruangan itu, Cui Tekli segera ulapkan tangannya mengundurkan Kongsun Kie. Setelah dalam ruangan itu tinggal dua orang, Hoa Pek Tuo tertawa mengakak dan berkata,